Buat Nasdem, selamat menghadapi Demokrat yang lagi uring-uringan. Jaga Demokrat baik-baik, jangan sampai lepas. Demokrat sedang dirayu oleh partai lain untuk bergabung. Kalau sampai Demokrat lepas, Nasdem nggak usah mimpi Anies jadi capres. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini SeaWorld. Di survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas PDIP dan Gerindra terus naik, sedangkan Demokrat turun. Ada 12 parpo yang nggak lolos ke Senayan, salah satunya adalah PKS, P3, dan PAN. Kalau PKS beneran nggak lolos ke Senayan, ini kabar yang sangat membahagiakan semua orang. Sudah sewajarnya partai ini nggak lolos dan jadi partai gurem. Di tangan partai ini, negara bisa mundur ribuan langkah ke belakang. Terkait Demokrat, ada isu yang menarik. Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas adalah karena pasangan capres dan cawapres koalisi perubahan sampai sekarang masih nggak dideklarasikan. Andi Arief bilang pihaknya kasih waktu sampai Juni ini agar koalisi perubahan segera deklarasi capres dan cawapres. Sebagai peringatan, Demokrat mungkin akan cari opsi lain jika deklarasi nggak kunjung dilakukan. Opsi apa yang dimaksud Demokrat? Kalau topiknya adalah soal deklarasi capres dan cawapres, maka opsi tersebut bisa jadi adalah hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan. Kalau ada isu hengkang, maka Nasdem yang paling risih dan panik. Anis yang sangat mereka harapkan bisa gagal total jika Demokrat bikin ulah dan minggak dari koalisi. Apalagi baru-baru ini, SBY ketemuan dengan Prabowo dan kabarnya Demokrat sedang dirayu agar pindah gerbong koalisi. Udah jelas kalau koalisi perubahan belum 100% solid karena masalah nama cawapres. Semua orang udah tahu AHY sangat kebelet jadi cawapres, tapi Nasdem agak oga-ogahan. Ada drama tarik ulur yang belum selesai. Demokrat ancam cari opsi lain karena enggak ada kepastian AHY jadi cawapres Anis. Demokrat saat ini juga serba salah karena enggak bisa nunggu terlalu lama. Demokrat minta deklarasi capres dan cawapres supaya ada kepastian. Kalau enggak ada kepastian, Demokrat bakalan cabut dari koalisi. Sama kayak wanita yang enggak ada kepastian apakah akan dinikahi atau enggak. Lama-lama bakal kesel dan ancam minta putus. Berdasarkan piagam perjanjian di koalisi itu, setiap partai berjanji menyerahkan keputusan cawapres kepada Anis. Tapi Demokrat sedang menunggu keputusan Anis. Jika Anis misalnya pilih AHY sebagai cawapres, maka Demokrat akan merasa lega. Tapi kalau Anis pilih yang lain, maka Demokrat udah siap dengan rencana cadangan. Masalahnya, rencana cadangan ini enggak boleh terlalu mepet dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Kalau misalnya Anis umumkan nama cawapres berdekatan dengan deadline, dan nama cawapresnya bukan AHY, Demokrat enggak punya cukup waktu untuk pindah koalisi. Ujung-ujungnya, Demokrat terpaksa start di koalisi perubahan dan pasrah. Kejadian ini sama kayak tahun 2018 lalu, ketika AHY dirumorkan bakal jadi cawapres Prabowo. Di menit terakhir, nama Sandiaga yang jadi cawapres. Demokrat mau enggak mau harus tetap mendukung Prabowo, meski rasanya sakit banget. Mau cabut dan pindah, tapi mereka udah enggak ada waktu. Saya rasa Demokrat udah belajar dari pengalaman ini. Mereka mungkin punya rencana cadangan kalau misalnya harapan enggak terpenuhi. Makanya mereka mulai tebar ancaman. Kalau enggak ada kepastian di bulan Juni, mereka bakal melirik opsi lain. Kalau mereka keluar, masih ada 4 bulan lagi untuk cari koalisi lain. Mari kita dukung Demokrat, kalau memang opsi lain yang mereka maksud adalah kabur dari koalisi. Biar aja koalisi itu bubar, dan Anies enggak usah nyapres. Anies enggak nyapres itu adalah tanda Indonesia sudah on the track menuju ke berlanjutan pembangunan. Kalau bisa, sekalian aja PKS, Nasdem, dan Demokrat juga enggak usah ikut tampil pres. Di beberapa survei, PKS dan Nasdem sering masuk zona merah, yaitu ada peluang enggak lolos ke Senayan. Semoga survei dan kenyataan di lapangan adalah benar. Sejak Juni pelatih ketahuan terlibat dalam kasus korupsi dan cerita-cerita soal ngototnya Surya Paloh menguasai kursi jaksa agung, Nasdem sudah bukan partai yang layak untuk dipilih. Topeng Nasdem yang selama ini dipakai untuk menjual slogan restorasi Indonesia ternyata palsu. Demokrat juga sebenarnya sama aja. Ada banyak yang enggak benar. Demokrat, Nasdem, dan PKS bergabung usung Anis. Seolah mau kasih bukti kalau mereka adalah partai enggak benar. Partai banyak masalah atau partai yang rekam jejaknya jelek. Opsi paling baik memang adalah bubarin aja koalisi perubahan. Anis belum lama ini kuar-kuar jualan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY. Hasilnya ngawur karena data BPS yang dimaksud adalah perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru. Itu pun yang dijual Anis adalah hasil kerja SBY, bukan hasil kerja dia sendiri. Ini ibarat mau bikin namanya bagus, tapi yang dijual adalah nama orang lain. Hanya orang bodoh yang yakin dengan Anis. Dan kebetulan sebagian pendukungnya memang gampang dibodohi. Anis bukan cuma terlalu banyak numpang kelompok pengusung politik identitas, tapi juga hasil kerjanya berantakan semua. Dia dengan pedenya mau bilang ke seluruh Indonesia bahwa Jokowi itu enggak bagus. Jadi Anis yang lebih bagus dari Jokowi. Maaf aja, 2 tahun Jokowi jadi gubernur DKI, hasilnya lebih banyak ketimbang 5 tahun Anis jadi gubernur. Selain itu, Demokrat pasti udah sadar kalau mengusung Anis sama dengan menuju kekalahan. Berbagai survei udah membuktikan Anis enggak punya peluang. Demokrat ikut Anis sama aja ikut jadi pecundang. Selain itu, Nasdem lagi dihajar banyak masalah yang berakibat getahnya bisa kena ke Demokrat juga. Demokrat pasti risih dengan kondisi ini, makanya mulai bersiap kabur kalau memang udah waktunya. Kalau AHY masih ada peluang, Demokrat masih bisa bertahan. AHY mau jadi cawapres, itu intinya. Enggak peduli menang atau kalah, yang penting AHY harus jadi cawapres dulu. Kalau gagal, masih ada pilpres lain, dan AHY udah punya modal, dikenal banyak orang. Mungkin dia terinspirasi dengan Prabowo yang udah kalah pilpres 2 kali, tapi tetap masih semangat berjuang. Buat Nasdem, selamat menghadapi Demokrat yang lagi uring-uringan. Jaga Demokrat baik-baik, jangan sampai lepas. Demokrat sedang dirayu oleh partai lain untuk bergabung. Kalau sampai Demokrat lepas, Nasdem enggak usah mimpi Anis jadi capres. Nasdem udah babak belur, dicuaikin Jokowi, sekjennya ketahuan korupsi, nama baik yang selama ini dipoles udah hancur. Kalau Anis gagalnya pres, ini adalah musibah beruntun buat Nasdem. Nasdem udah all out, udah kelihatan topeng aslinya, udah ketahuan bobroknya, udah ketahuan tujuannya mengusung Anis. Kalau semua itu gagal, Nasdem bakal jadi partai paling gagal. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.